Assalamualaikum Wr Wb Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh komponen akademika yang saat ini sedang melakukan aktivitas perkulian online baik itu perkulian reguler ataupun persiapan untuk melakukan aktivitas ujian atau kuis atau tugas bagi mahasiswa hari ini saya mau menyampaikan sedikit tips bagaimana cara mengcombine atau menggabungkan beberapa file foto dijadikan satu file dalam bentuk format pdf hari ini saya menggunakan aplikasi nitro pdf buat mengkombinasikan atau mengcombine beberapa file tersebut menjadi satu file pdf baik saya berikan contoh saya sudah punya saya sudah punya aplikasi nitro pdf seperti ini nah untuk mengkombinasikan beberapa foto menjadi satu file pdf maka saya pilih combine kemudian add file kemudian saya punya tiga foto disini seperti ini nih saya bisa klik anda punya dua foto tiga foto atau sepuluh foto pun tinggal di klik saja berapa banyak ya seberapa banyak file yang dibutuhkan maka itu bisa dikombinasikan nah combine ini tidak hanya kombinasi foto bertemu dengan foto tidak tetapi apabila ada foto kemudian ya tentunya video tidak bisa gitu ya tapi paling tidak bisa mengkombinasikan beberapa format file bisa foto dengan pdf gitu sebagai contoh saja ini saya contohkan antara foto dengan foto gitu ya pada saat corona seperti ini siswa atau mahasiswa dituntun untuk mengerjakan tugas di rumah kemudian di foto ketika foto itu foto tugas itu lebih dari satu halaman maka dia akan akan sulit sekali kalau harus misal ada tiga halaman maka ada tiga foto maka harus tiga kali kirim kepada tutor dalam hal ini dosen atau gurunya itu akan menyulitkan siswa atau mahasiswa tersebut nah dengan menggunakan nitro pdf dengan fitur combine anda bisa mengkombinasikan tiga file foto menjadi satu file pdf utuh ini kita tadi add masukkan fotonya masukkan fotonya kemudian oke gitu ya dia akan masuk ke sini nah kemudian kita create dia nanti minta nama file baru apakah nama file ini apa gitu kita bisa tulis sesuai dengan apa yang kita mau atas kombinasi ketiga dalam hal ini tiga foto itu nitro membuat file pdf nya setelah ini dia akan meminta konfirmasi nama file nah seperti ini baik saya akan tulis disini misal kombinasi